Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-temanku semua dimanapun kalian berada Semoga hari ini teman-temanku semua masih diberikan kesehatan Dan selalu dilancarkan rezekinya oleh Allah SWT Tuhan yang Maha Kuasa Amin Oke teman-teman bagi teman-teman yang ingin mencari informasi tentang bertani sawit Silakan teman-teman kunjungi kolom deskripsi di bawah video ini Karena disitu terdapat playlist-playlist yang sudah Bang Asdin pilah-pilah Bang Asdin bagi-bagi Supaya mempermudah teman-temanku semuanya untuk mencari informasi tentang cara bertani sawit Oke teman-temanku semuanya kali ini Bang Asdin ingin berbagi Dan sekaligus menjawab pertanyaan sahabat kita yang menanyakan Bang bagaimana cara membahasmi atau bagaimana bahaya dari hama tikus di kebun sawit atau terhadap kelapa sawit kita Jadi sekarang video ini Bang Asdin ingin membahas tentang bahaya hama tikus terhadap kelapa sawit Nanti video selanjutnya Bang Asdin akan memberikan lagi Buatkan video tentang cara membahasmi tikus Membahasmi hama tikus di kelapa sawit Langsung saja tanpa banyak panjang-panjang lebar Jadi hama tikus teman-teman itu sangat-sangat merusak atau sangat berbahaya terhadap tanaman kelapa sawit kita Ada beberapa jenis atau umur dari kelapa sawit yang semuanya itu berbahaya terhadap hama tikus Di sini Bang Asdin kategorikan ke dalam tiga umur Semoga dalam ketiga umur ini bisa menjawab pertanyaan atau gendah gulisa Masalah yang selama ini permasalah yang selama ini teman-teman hadapi Jadi kita mulai dari Mulai pembibitan kelapa sawit Jadi pembibitan kelapa sawit atau benih kelapa sawit yang baru kita tanam Yang baru mengeluarkan tunas Itu sangat-sangat berbahaya terhadap serangan hama tikus Jadi yang seperti kecambah itu ya teman-teman baru kita tanam Itu apabila diserang oleh hama tikus ya akan sangat fatal akibatnya Kenapa? Hama tikus sangat menyukai ya kecambah sawit atau bibit sawit yang baru tumbuh Ya bibit sawit yang baru tumbuh itu sangat disukai oleh hama tikus Jadi apabila hama tikus ini menyerang Dia akan memakan kecambah-kecambah yang baru muncul dari biji sawit tersebut Nah jadi teman-teman kalau membibitkan bibit sawit Diusahakan dipasangkan jaring sekitarnya ya teman-teman Jaring atau pukat Supaya hama tikus ini tidak gampang menyerang bibit sawit yang teman-teman tanam Terus bagaimana Bang Asin kalau sudah agak besar sudah tinggi sekitar 1 meter atau 50 cm ya Apakah masih diserang hama tikus? Ya pertanyaannya bagus ya teman-teman Jadi setelah kecambah itu hidup biji sawit itu menimbulkan mulai keluar kecambahnya Itu kalau bisa lolos dari hama tikus itu belum aman ternyata Kenapa? Karena begitu bibit sawit itu hidup ya sekitar 1 meter Ternyata hama tikus ini masih bisa memakan teman-teman Dia memakan daun muda dari bibit sawit tersebut Ya bukan main tikus ini Ya setelah lolos dari kecambah Kemudian sudah hidup sawit belum aman juga Ternyata dia masih bisa memakan daun muda dari bibit kelapa sawit tersebut Jadi saran Bang Asin kalau membibit sawit Usahakan jaringnya itu jangan sampai dilepas Diusahakan selama mungkin sampai bibit sawit tersebut dipindah tanamkan ke kebun sawit Baru dilepas Ya jangan mentang-mentang sudah tinggi Sudah bukan kecambah lagi sudah tinggi 1 meter Teman-teman cabut dinding jaringnya atau dinding pukatnya Ya jangan Karena hama tikus itu masih bisa membunuh atau memakan daun-daun muda dari bibit sawit tersebut Kalau sudah dimakan daun mudanya atau mati sawit akan mati Akan stres mati ya Kenapa? Karena daun mudanya sudah ada Ya mau hidup dari mana lagi daun mudanya Karena ini bukan sagu Kalau sagu dimakan mungkin masih hidup lagi dari akar-akar yang lain Ya itu Kemudian bagaimana Kalau sawit sudah besar Bang Asin sudah seperti ini Sudah produksi seperti ini Apakah masih bahaya hama tikus tersebut? Ternyata masih bahaya teman-teman Apanya ini makan Kalau daun mudanya kan sudah keras Bang Asin Mau makan berondolan juga tidak mungkin keras Mau makan durinya Ya ternyata teman-teman Salah satu penyebab Betani sawit mengalami masa trek Itu tentunya tidak ada buah Makanya betani sawit mengalami masa trek Kenapa? Karena tidak ada buah Nah ternyata bukan faktor alam yang tidak Bapak sawit tidak ada buah teman-teman Ternyata faktor tikus juga teman-teman Apa yang dimakan? Yang dimakan oleh hama tikus tersebut Ternyata adalah bunga sawit jantan teman-teman Jadi bunga sawit jantan yang akan berproses menjadi buah Itu dimakan oleh tikus Bahayanya ini tikus teman-teman Kalau dimakan Ya Bagaimana caranya mau bisa menghasilkan buah Kalau sudah tidak ada bunga Jadi teman-teman bisa perhatikan di kerbun sawit teman-teman Di kelapa sawit teman-teman Itu yang sudah berproduksi seperti ini Apakah hama tikus itu banyak Atau tidak Kalau tidak berarti aman Ya berarti kalau teman-teman Sawit teman-teman itu mengalami masa trek Berarti perawatannya yang kurang Tetapi kalau perawatannya sudah bagus Teman-teman lihat Apa hama tikusnya ada atau tidak Banyak atau tidak Kalau banyak berarti itulah penyebabnya teman-teman Perlu dibasmi Perlu Caranya Tunggu video selanjutnya Ya Bang Asin akan membuatkan video selanjutnya Yang penting Bahaya Hama tikus bagi tanaman kelapa sawit kita itu Teman-teman ada tiga tahap Pertama tahap pembibitan Mulai dari kecambah Kemudian yang kedua Sudah memasuki masa tanam Itu juga masih bahaya Karena daun mudanya masih bisa dimakan oleh Hama tikus tersebut Ya Kemudian Yang terakhir Pada saat Pada saat Kelapa sawit sudah berproduksi Adalah Dia bisa memakan Bunga sawit jantannya Teman-teman Sehingga Bunga sawit jantan Tidak bisa menghasilkan Buah Kenapa? Karena sudah dimakan Apalagi yang mau dihasilkan buah Ya Jadi Sawit-sawit berproduksi sudah seperti ini Kalau banyak tikus Ya Itu Bunga-bunganya Bunga sawit jantannya Akan dimakan Otomatis sawitnya tidak akan Berbuah Jadi Itulah ya Jadi jangan anggap remeh Hama tikus yang berada Di kelapa sawit teman-teman Jangan dibiarkan Kalau terlalu banyak Nanti cara membahas minyak Bang Asdin akan membuatkan video selanjutnya Jadi itu teman-teman Informasi yang bisa Bang Asdin sampaikan Mudah-mudahan Video ini bisa menjawab pertanyaan dari Sahabat yang menanyakan Sebenarnya Sebenarnya dua ditanyakan teman-teman ya Tentang cara Atau akibat Yang ditimbulkan oleh Hama tikus Dan Hama tupai Bagi kelapa sawit itu apa Nah untuk Hama tupai Sendiri Nanti Bang Asdin akan buatkan videonya dulu Cuma sekarang Bang Asdin akan Fokus dulu ke Hama tikus Karena Kebanyakan yang ditanyakan ini Hama tikus Hama tupai Mungkin di sebagian wilayah aja Itu mungkin banyak Kalau di wilayahnya Bang Asdin Tidak ada Hama tupainya Yang ada Hama tikusnya Tetapi Hama tikusnya disini Tidak terlalu Mengganggu Karena Dibasmi oleh Predator-predator Bukan predator-predator Tikus-tikus yang gigit uang ya Teman-teman Jadi Itu saja ya teman-teman Semoga video ini bisa bermanfaat Kalau ada pendapat yang lain Silahkan teman-teman Tulis di kolom komentar Semoga Jawaban yang teman-teman berikan Bisa menjawab Pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Atau sahabat-sahabat yang lain Sampai disini dulu Kalau ada Teman-teman menyukai video ini Saya akan tekan tombol like-nya Dan yang paling penting Bantu channelnya Bang Asdin ini Dengan cara tekan tombol subscribe-nya Dan jangan lupa pula juga Tekan tombol loncengnya Agar teman-teman Tidak ketinggalan video-video selanjutnya Dan teman-teman bisa menerima notifikasi Pemberitahuan Manakala Bang Asdin mengupload video-video terbaru Wabillahi zafi wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Tandan Bertuk Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax